Intro Yo minasan Jinwoo yang ditemani oleh Esil berhasil mengalahkan satu persatu klan iblis yang berada di setiap lantai Jinwoo yang menyukai sikap Esil berjanji akan menjadikan klan Radir sebagai klan nomor satu di istana iblis Tidak hanya Jinwoo yang mendapatkan banyak EXP setelah mengalahkan iblis bangsawan Igris dan Teng juga telah mencapai level maksimal sehingga dipromosikan Igris menjadi rank naik elite setara dengan rank S Sedangkan Teng menjadi rank naik setara dengan rank A Setelah berjuang akhirnya mereka mencapai lantai 100 dan bertemu dengan bos iblis baran Yang menunggangi seekor naga dengan aura yang sangat mengerikan Lantas apakah Jinwoo bisa mengalahkan bos baran? Sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oh iya siapa tau ada yang ingin berdonasi? Silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Aura yang mengerikan dari sang iblis baran membuat Jinwoo merasa apakah ia bisa menang melawannya Sedangkan EXP hanya bisa diam ketakutan dengan tubuh gemetaraan melihat tatapan dingin dan haus darah dari sang bos baran yang baru pertama kali ia temui Jinwoo menyadari jika aura yang terpancar dari sang bos bahkan dapat membuat EXP merinding ketakutan Berbeda dari sebelumnya musuh kali ini akan dihadapi menunggangi seekor naga Weaverin Kaiselin yang tentunya akan menyusahkannya dalam bertarung di atas udara Untuk pertama kalinya Jinwoo melihat seekor naga yang ditunggangi oleh bos baran Membuat ia berpikir apakah tiap iblis memiliki tunggangan yang berbeda-beda Sang naga kemudian terbang Jinwoo pun menyadari jika naga tersebut bukanlah iblis Membuatnya tertarik untuk mengekstrak bayangannya Di atas langit, Raja Iblis Baran menghunuskan pedangnya dan menggunakan skill Hell's Army Tiba-tiba puluhan pintu portal mulai terbuka Para pasukan iblis mulai keluar dengan jumlah mencapai ribuan yang mengepung mereka Menurut Esil, Kesatria dan Jenderal Iblis paling tidak memiliki peringkat monster rank A yang jumlahnya ada ratusan Namun dari sekilas yang Jinwoo lihat ada lebih dari seribu pasukan iblis Esil yang panik melihat ribuan pasukan iblis yang mengepung Menanyakan apa yang akan Jinwoo lakukan Para Kesatria dan Jenderal Iblis yang disemmen oleh Raja Iblis Baran mulai bersiap menyerang mereka Membuat Esil menjadi tambah panik Sedangkan Jinwoo masih belum mengeluarkan tentara bayangannya Padahal para iblis yang menyerang mulai mendekat ke arah mereka Ternyata Jinwoo memang sengaja menunggu para pasukan iblis mendekat Ia pun segera mengaktifkan skill, domain of the monarch dan arise Dalam sekejap satu persatu pasukan iblis mulai tewas terkena tusukan senjata dari tentara bayangan Jinwoo Esil pun sampai takjub melihatnya Karena berada di dalam domain of the monarch Para tentara bayangan mendapatkan tambahan kekuatan Tiga Jenderal Iblis berukuran raksasa kemudian menyerang Jinwoo secara bersamaan Melihat sang master yang diserang Tentu saja empat Jenderal bayangan Yaitu Tank, Iron, Igris dan Tusk tidak tinggal diam Tank yang mengamuk langsung menerjang salah satu Jenderal Iblis menggunakan cakarnya Kemudian Iron menebas kaki iblis menggunakan kapaknya Sang Jenderal Igris dengan cepat melompat dan menebas leher dari iblis tersebut Setelah itu ia kembali melompat ke pundak Tusk Lalu bersiap-siap menggunakan sihir Hame of Combustion Nyanyian pembakaran Yang langsung membakar semua iblis yang disemmon oleh Raja Baren Melihat tentara bayangan Jinwoo yang berhasil mengalahkan seluruh pasukan iblis Membuat Esil menjadi keagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jinwoo Karena ia baru pertama kali melihatnya bertarung Walau sudah bersamanya sampai lantai teratas Tapi Raja Iblis Baren adalah sang penguasa di istana iblis Yang sudah menginvasi seluruh tempat ini Sehingga dia adalah satu-satunya iblis yang harus dikalahkan Membuat Esil mulai merasa bimbang kepada siapa dia akan memihak Melihat pasukannya telah dikalahkan Iblis Baren kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan sihir petir yang begitu dahsyat Ke arah langit Seluruh langit yang tadinya gelap Berubah menjadi terang dengan gemuruh badai petir yang berkecamuk di awan Esil menyadari jika itu bukanlah petir biasa Badai petir dengan cepat menyambar ke zona pertempuran yang mengenai seluruh tentara bayangannya Jin Wu dengan sigap melindungi Esil menggunakan jubahnya Sehingga efek dari petir dapat dihilangkan Ternyata itu adalah sihir Aowe dengan kemampuan menyetun musuh Ia pun segera mencari cara agar bisa menghentikan sihir tersebut Jika tidak para tentara bayangannya akan dihancurkan dan mananya akan habis terkuras Dengan kecepatan bayangan Jin Wu segera melompati reruntuhan bangunan untuk menyerang Iblis Baren yang berada di udara Jin Wu yang mengincar sayap dari naga agar dapat membuatnya terjatuh Namun sesaat sebelum ia menebas sayap sang naga Ternyata Iblis Baren mampu menghentikan serangannya menggunakan pedangnya Dengan satu ayunan pedang Iblis Baren berhasil mengempaskan Jin Wu hingga terjatuh ke tanah dengan sangat keras dan membuatnya terluka Iblis Baren kemudian membuka mulutnya untuk mengumpulkan sihir petirnya Dan sebuah gelombang sihir petir yang sangat dahsyat menyerang Jin Wu Dengan cepat Jin Wu mencoba menghindari serangan sihir petir yang mengikuti pergerakannya Sehingga membuatnya mulai terdesak karena serangan dari Iblis Baren mulai mengenainya Walaupun ia memakai jubah pelindung tapi mantelnya memiliki limit untuk menyerap serangan Task yang melihat sang master dalam bahaya kemudian mengeluarkan serangan pamungkasnya Him of the Fire Dragon Sihir alpi yang sangat dahsyat pun beradu dengan sihir petir dari Iblis Baren Gelombang energi sihir alpi milik Task mampu menahan serangan petir dari Baren Serta dapat mengenai dan melubangi sayap sang naga yang ditunggangi oleh Baren Jin Wu langsung bersyukur tidak menjual ordnya di pelelangan dan memberikannya kepada Task Itu memang keputusan yang tepat karena di saat-saat yang genting Task dapat menolongnya Baren akhirnya terjatuh ke tanah bersama sang naga yang kehilangan sayapnya akibat serangan api dari Task Melihat Baren yang terjatuh membuat Jin Wu merasa cukup senang karena ia sudah lelah melihat ke atas Jin Wu sadar bahwa Iblis Baren memiliki energi sihir yang tidak ada habisnya Walaupun terkadang ada skill yang tidak menggunakan mana seperti skill yang ia miliki yaitu Sentuhan Dominator dan Pasukan Bayangan Untuk skill Sentuhan Dominator ketika aktif tidak membutuhkan mana dan bisa mengontrol serta menggerakkan objek fisik yang sangat tergantung pada keahlian Karena berat objek yang akan dikontrol tanpa mana Untuk skill pasukan bayangan, skill khusus yang ketika aktif tidak membutuhkan mana Bisa menyerap pasukan bayangan dan menyimpan pasukan Pasukan yang tersimpan bisa disummon atau diserap kembali Kapanpun dan dimanapun tergantung oleh pengguna Tapi beda cerita saat mereka dihancurkan musuh Kerusakan pasukan akan mengonsumsi mana untuk meregenerasinya Jika tak ada mana yang tersisa, maka pasukan akan kembali Sehingga itulah mengapa sangat penting dalam meningkatkan status intelijens untuk menambah jumlah mananya Jin Wu merasa jika Iblis Baren memiliki kemampuan bertarung Mananya bahkan sangat besar sekali Lalu apa rahasia dibalik pasukannya? Jika kehancuran pasukannya tidak diregenerasi Maka dia pasti akan terus menerus mengonsumsi jumlah mana yang besar untuk men-summon mereka kembali Iblis Baren yang terjatuh kemudian bangkit dengan aura yang mengerikan Ia sekarang siap untuk bertarung Baren kemudian mengeluarkan gelombang sihir petir dari mulutnya Sang General Sorcerer Tusk kembali menggunakan sihir Him of Protection untuk melindungi Sang Master Sedikit demi sedikit, Jin Wu kehilangan mananya dan tidak sempat untuk mengisinya Karena Baren terus melancarkan serangan ke arahnya Apalagi konsumsi mana untuk meregenerasi pasukan rank tertinggi membutuhkan mana yang lebih besar Apalagi saat ini ia masih membutuhkan bantuan dari mereka Jin Wu berpikir agar segera menyelesaikan pertarungan ini secepatnya sebelum mananya benar-benar habis Iron kemudian mencoba menyerang Iblis Baren menggunakan kapaknya Dengan satu tangan Iblis Baren mampu menghancurkan kapak Iron dan langsung menusuk wajah Iron dengan menggunakan pedang yang dialiri energi sihir elemen petir hingga membuat tubuh Iron hancur Jenderal Igris pun melompat untuk menyerang Baren Ternyata kebasan pedang Igris juga mampu dihentikan hanya dengan satu tangannya Sambil tersenyum, Baren menyerang Igris menggunakan gelombang sihir petir yang keluar dari mulutnya Serangan itu menghancurkan tubuh bagian atas Igris Melihat ada sedikit celah, Jin Wu pun mencoba menyerang dengan mengaktifkan skill serangan vital Namun Baren berhasil menghalaunya menggunakan pedangnya Jin Wu yang berusaha menghindar akhirnya ditangkap oleh Baren yang sudah siap untuk menebas Jin Wu menggunakan pedang yang telah dialiri energi sihir Ketika hendak menebas Jin Wu, Igris dan Iron yang sudah hancur menggunakan potongan lengannya untuk memegang pedang dan kapak demi menahan tebasan pedang dari Baren Untung saja, bantuan terakhir dari Igris dan Iron tidak disiasiakan oleh Jin Wu Ia pun langsung menusuk lengan Baren menggunakan dua dagernya Pedang Igris juga berhasil menusuk lengan Baren sehingga ia tidak bisa lagi menggunakan pedangnya Iblis Baren yang marah kemudian berteriak hingga seluruh tubuhnya diselimuti oleh gelombang energi yang dahsyat Membuat Igris dan Iron akhirnya lenyap Sedangkan Jin Wu berhasil melindungi dirinya dari ledakan gelombang sihir Baren menggunakan kedua dagernya Iblis Baren kemudian mengeluarkan dua senjata dagernya berwarna hitam yang dialiri energi sihir Jin Wu pun bersiap untuk menghadapi Baren menggunakan dagger miliknya Kita pun diperlihatkan pertarungan antara asasin Dalam sekejap mata mereka menghilang dan saling menyerang satu sama lain Serangan dagger dari Baren mampu ditangkis oleh Jin Wu Kemudian Jin Wu membalas serangan dari Baren menggunakan skill serangan vital Namun Baren juga berhasil menangkisnya Mereka berdua bergantian saling serang dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata Tanpa diduga Baren mengeluarkan serangan gelombang sihir dari mulutnya Jin Wu yang panik karena serangan sihir dari Baren dapat membunuhnya dari jarak yang sedekat ini Jin Wu pun menggunakan kedua dagernya untuk menahan gelombang sihir tersebut Akan tetapi setelah berhasil memantulkan gelombang sihir dari Baren Kedua dagger milik Jin Wu juga terhempas sehingga ia kehilangan senjatanya Melihat kesempatan itu Baren dengan cepat menyerang Jin Wu Di saat terdesak Jin Wu berhasil menangkis serangan dari Baren dengan memegang kedua tangannya Dan mengakui Baren memiliki kekuatan yang sangat berbahaya Baren pun kembali mengeluarkan gelombang energi sihir dari mulutnya Jin Wu merasa heran karena mana milik musuhnya tidak ada habisnya Setelah mengeluarkan gelombang sihir Baren terkena sebuah serangan yang mengenai wajahnya Ternyata itu adalah tombak yang dilemparkan oleh Esil dengan tubuh gemetaran Esil berusaha mencoba untuk menyelamatkan Jin Wu membuat serangan Baren terhenti Jin Wu sekali lagi tidak menyanyiakan kesempatan ini Ia pun memindahkan semua statusnya keserangannya Digabungkan dengan skill sentuhan dominator Membuat Jin Wu menjadi sosok yang sangat menakutkan dengan tatapan yang mengerikan Sekarang Jin Wu berhasil menarik lengan Baren hingga putus Dan langsung mengakhiri dengan sebuah pukulan yang sangat dahsyat Hingga membuat kepala Baren menjadi hancur Jin Wu akhirnya berhasil mengalahkan Baren dan mendapatkan jiwa Baren Sehingga quest normal mendapatkan jiwa iblis telah terselesaikan Esil kemudian berlari ke arah Jin Wu sambil duduk Jin Wu memanggil Esil dan menyuruhnya untuk memberitahu ayahnya Kalau klan Radis sudah menjadi nomor satu sekarang Mendengar ucapan dari Jin Wu membuat Esil terharu Esil mengingatkan Jin Wu jika nama klannya adalah Radir Wah episode yang sangat keren ya Minasan Saya sampai tegang melihat pertarungan epic Antara Jin Wu melawan iblis Baren yang dimenangkan oleh Jin Wu Jin Wu kini sudah mencapai level 97 Nah kira-kira Jin Wu akan mendapatkan reward dan skill baru apa ya Minasan Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya Daaaah Sub indo by broth3rmax